Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya Aku bakalan ngebahas lagi tentang masalah bekas jerawat Jadi sebelumnya aku itu sudah bikin video tentang cara menghilangkan bekas jerawat Dan di video kali ini adalah video tambahan aja ya guys Jadi aku menambahkan sedikit informasi tentang cara menghilangkan bekas jerawat Dan buat teman-teman yang belum nonton tentang cara aku untuk menghilangkan bekas jerawat Teman-teman wajib banget buat nonton itu Karena disitu banyak banget kasihatnya dan manfaatnya yang aku kasih tau kepada teman-teman semua Oh iya dan di tips kali ini adalah tips tambahan dari video sebelumnya ya Oke guys, jadi sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa dulu dan bantu aku untuk klik tombol subscribe di bawah Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga di like video ini Oke guys, jadi tips yang pertama dalam menghilangkan bekas jerawat adalah Jangan menyentuh jerawat kamu Jadi semakin kamu menyentuh jerawat kamu Itu tanpa memperparah kondisi jerawat kamu Dan please banget jangan pencet jerawatnya Karena dipencet jerawatnya itu bukan suatu solusi Ini aku sudah kasih tau beberapa kali ya Bekasnya itu akan lama banget hilangnya Akan semakin lama teman-teman bisa menghilangkan bekas jerawat tersebut Dan please banget buat teman-teman jangan sampai memencet jerawat teman-teman semua Oke, jadi tips kedua adalah perbanyak minum air putih Dengan teman-teman meminum air putih itu Jadi kulit teman-teman akan merasa lebih baik Akan membantu penyembuhan bekas jerawat teman-teman semua Karena dalam teman-teman meminum air putih itu banyak banget kandungannya dan manfaatnya Karena dengan meminum air putih itu kulit teman-teman akan menjadi lebih lembab Kalau kulit teman-teman itu menjadi lebih lembab dan bekas jerawat teman-teman itu akan membantu Kayak meregenrasi kulit ya gitu lah semacamnya Jadi please banget buat teman-teman agar meminum air putih dan minimal 18 setiap hari Yang ketiga adalah jauhi matahari Bukan jauhi ya Matahari itu ada sisi positif dan negatifnya Jadi teman-teman jangan sering-sering untuk terpapas sinar matahari Kalau terpapas sinar matahari itu sebenarnya sehat aja pada jam-jam tertentu Kalau teman-teman mempunyai jerawat dan jerawat itu terkena dari sinar matahari Bisa tambah memperparah kondisi jerawat kamu Dan lebih ke cenderung kebekasnya itu akan semakin lama untuk menghilangnya Jadi sebisa mungkin teman-teman agar jangan terlalu terpapas sinar matahari ya Yang keempat adalah cuci muka dua kali sehari Ya ini aku sudah jelaskan ya Kalau mencuci muka itu sangat baik banget buat kulit yang berjerawat Agar kulit teman-teman itu agar lebih terhindar lagi dari jerawat Kalau teman-teman sudah mengetahui tentang cara menghilangkan jerawat Dan membuat jerawatnya itu tidak tumbuh lagi Dan itu akan membuat bekas jerawat teman-teman juga akan tidak muncul lagi Ya kayak begitu lah Oke guys jadi yang kelima adalah membuat kulit menjadi lembab Di sini aku merekomendasikan teman-teman semua agar pakai bahan alami aja Di sini aku kasih tau kepada teman-teman semua di video sebelumnya ya Agar memakai aloe vera gel Teman-teman bisa pakai dari merek manapun yang penting aloe vera gel Dan bisa juga teman-teman pakai langsung dari lidah buayanya Lidah buayanya langsung dari gel lidah buaya itu Teman-teman tinggal aplikasikan aja ke wajah Agar muka teman-teman semua menjadi lembab Jadi membuat bekas jerawat kamu itu menjadi lebih membaik dan semakin hari semakin menghilang Oke guys jadi itu adalah tips dari aku tentang cara menghilangkan bekas jerawat Please banget buat teman-teman semua mempraktikannya juga agar bekas jerawat teman-teman semua semakin hari semakin menghilang Dan mungkin sekian dulu video kali ini Buat teman-teman yang belum subscribe Tolong banget buat bantu aku untuk klik tombol subscribe di bawah Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga di follow instagramku Ednan Nang Rau Teman-teman wajib banget buat follow Yah nanti aku follow back Kalau teman-teman tinggal komen aja ya Dan ya sekian dulu video kali ini Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax